Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam. Dari Paroki Satopetus dan Palu Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 20 Desember 2022, hari kelima dalam Oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Pengasih, dengan perantaran Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki, agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah rohmu, agar kami selalu dapat melaksanakan kehendakmu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin. Pada Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, fasal 22 sampai 35. Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang dikirimankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukuru atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Rokudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Rokudus bahwa, ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Rokudus, Simeon datang ke Baitalah. Ketika kanak-kanak Yesus juga masuk oleh orang tuanya, untuk melakukan apa yang ditentukan dalam hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran, akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menimbulkan juam sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Sabda Tuhan. Para Saudara dan Saudari Yang Tukan Cintai Dalam tradisi gereja katolik, atau dalam buku-buku dua lingkungan, kita menemukan adanya acara mitoni, mendoakan bayi dalam kandungan yang berumur tujuh bulan, sekaligus memberkatinya. Ada pula aneka kegiatan liturgi, yang dikaitkan dengan kebiasaan daerah tertentu, mengenai kelahiran seorang anak. Bunda Maria dan Yusuf juga melakukannya. Mereka menyenatkan Yesus pada hari ke-8, sesuai tuntutan hukum Allah. Lalu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yersalem, untuk pentahiran, sekaligus menyedakannya kepada Tuhan, mengingat Yesus anak sulung. Mereka mematuhi perintah Tuhan, Yusuf dan Maria, menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Tanggung jawab ini mengungkapkan makna iman, serta jalan kekudusan orang tua, atas apa yang Allah kehendaki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kelalaian dan kekeliruan dalam pendidikan anak pada zaman ini, mudah kita lihat. Tanggung jawab terhadap anak hanya diterapkan sebatas, pemenuhan kebutuhan lahiria dengan narasi demi anak agar tidak rewel. Narasi ini menyisakan seabret persoalan. Antara lain, orang tua tidak mau repot, mau praktis. Anak tidak merepotkan, dan anak bisa diam. Misalnya saja, masih anak-anak, tapi sudah diberi HP, biar tidak kerewel. Atau memenuhi segala sesuatu yang diminta oleh anak. Meskipun, apa yang diminta itu, belum tentu sungguh dibutuhkan oleh anak itu. Model seperti ini, jelas mengabaikan kebutuhan spiritualitas anak-anaknya. Kebutuhan spiritual lebih utama daripada kebutuhan lahiria. Sejak kecil, anak harus diperkenalkan kepada Yesus, agar ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sangatlah keliru, bila dikatakan bahwa, anak belum tahu apa-apa. Orang tua bertanggung jawab, membawa anak ke gereja, dan mendorongnya, supaya beribadah ke para Tuhan. Para saudara dan saudari, yang Tuhan cintai. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, dalam pelbagai homili-homili, yang saya sampaikan bahwa, pendidik utama bagi seorang anak, terutama dalam hal pendidikan iman itu, adalah orang tua itu sendiri. Peran orang tua, sebagai pendidik utama dalam keluarga, tidak pernah bisa digantikan oleh orang lain, seperti guru, katekis, pastor, dan sebagainya. Tetapi, pastor, guru, katekis, dan lain-lain, itu hanya melengkapi, apa yang sudah dijalankan oleh orang tua. Gereja hanya menyediakan sarana-sarana, yang bisa dipakai, sebagai jalan, untuk pembinaan, dan pembentukan iman anak, supaya semakin bertumbuh, dalam iman kekatolikan, yang baik dan benar. Tetapi, sekali lagi, bahwa pelbagai sarana-sarana, pembinaan iman yang disediakan oleh gereja, tidak akan pernah berguna, tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu, apabila orang tua, tidak memberi dukungan, yang nyata, terhadap anak-anaknya. para saudara dan saudari, yang tukang cintai. Maka, dengan inspirasi, bacaan Injil yang baru saja, kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, pada hari kelima dalam oktav natal, hendaklah, kita semakin, disadarkan bahwa, dalam seluruh kehidupan kita, kita harus bertanggung jawab, terhadap pendidikan iman, anak-anak, yang dianugerahkan, oleh Tuhan, kepada kita. Dan pendidikan, anak itu, bukan hanya dengan teori, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan memenuhi segala permintaan anak, tetapi, pendidikan anak itu, terutama, dengan teladan hidup yang baik, dari orang tua. Bila mana orang tua, selalu memberikan contoh teladan hidup yang baik, antara apa yang dikatakan, dengan apa yang dilikat oleh anak, kepada orang tuanya, sungguh sesuai, maka, anak juga, akan bertumbuh, dalam iman, kekatolikan, yang baik, dan benar. Maka, para saudara dan saudari, yang Tuhan cintai, semoga, permendungan saya, untuk mengawali, hari yang baru ini, pada hari kelima, dalam oktav natal, semakin menyadarkan, setiap keluarga-keluarga katolik, akan tugas dan tanggung jawab, sebagai pendidik utama, dan ulung, di dalam keluarga. Semoga demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.